Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak hari ini kita akan belajar matematika tentang pecahan nah yang namanya pecahan itu ibu contohkan disini ada bilangan 3 per 4 3 per 4 itu artinya pecahan nak dia tidak bulangan bulat atau yang satunya lagi contohnya adalah 1 per 2 nah dalam pecahan itu bagian yang atas ini ibu kasih contoh 3 per 4 angka 3 ini disebut dengan pembilang kalau angka 4 disebut dengan penyebut nah begitu juga dengan 1 per 2 disini nak angka 1 itu disebut pembilang dan angka 2 itu disebut penyebut nah ibu contohkan lagi dengan gambar disini ibu bikin lingkaran lingkarannya 1 lingkaran nah lingkarannya itu dibagi 4 karena penyebutnya ada 4 penyebutnya ada 4 berarti lingkarannya ibu bagi menjadi 4 nah lingkarannya sudah ibu bagi menjadi 4 tapi kalau seperti ini kita hitung nah 1 2 3 3 4 bagaimana kalau kita mau membuat 3 per 4 untuk buat 3 per 4 kita arsir dulu 1 kalau 1 yang kita arsir atau kita kasih warna ini namanya 1 per 4 yang diminta adalah 3 per 4 jadi kalau 3 per 4 kita arsir jadi diatasnya ada pembilangnya 3 berarti 3 yang harus kita arsir 2 dan 3 nah ini baru pecahan 3 per 4 nah sekarang yang 1 per 2 misalnya disini ibu ada 1 buah persegi panjang dan ibu bagi menjadi 2 1 2 kenapa ibu bagi menjadi 2 karena penyebutnya adalah 2 dan disini pembilangnya 1 berarti angka 1 nya ibu arsir lagi karena ada 1 yang menjadi pembilang jadi disini disebutkan 1 per 2 pecahan 1 per 2 1 dan 2 selamat menikmati